Intro Menara Babel Jangan sombong kejadian 11 ayat 1-9 Ayat hafalan manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi Yesaya 2 ayat 17 Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bicaranya tidak bisa kamu mengerti? Karena dia berbicara dalam bahasa yang berbeda Alkitab mencatat Dulu semua orang berbicara dalam bahasa yang sama Dimanapun mereka tinggal bisa berbicara satu sama lain dan saling mengerti Kemudian beberapa orang pindah lebih jauh Mereka menemukan tempat yang sangat indah Mereka mulai menggunakan batu bata Untuk membangun sebuah bangunan Bukan lagi bata biasa Tetapi mereka menambahkan ter untuk menyatukan batu bata itu Nah suatu hari Seseorang berkata Mari kita bangun sebuah kota dan menara disini Kita akan membuat puncak menara ini tinggi sampai ke langit Ada juga yang berkata Wah pasti kita jadi terkenal Kita bisa tinggal di kota ini selama-lamanya Dan tidak usah tersebar ke seluruh bumi Akhirnya anak-anak Orang-orang mulai mengumpulkan apa yang mereka butuhkan Mereka mulai membuat batu bata dan ter Lalu mereka mulai membangun Mereka bekerja keras sepanjang hari Saling bekerja sama Antar pekerja yang satu dengan pekerja lainnya Mengover batu bata sampai ke tukang yang ada di puncak menara Dan menara itu pun semakin tinggi Tapi Tuhan tidak senang melihat mereka Sebab Tuhan pernah berfirman kepada Adam dan Hawa Juga kepada Nuh setelah banjir Agar mereka beranak cucu dan menyebar ke seluruh bumi Tuhan ingin keturunan mereka tinggal di berbagai tempat Bukan hanya satu tempat saja Tapi orang-orang waktu itu berpikir Bahwa mereka lebih tahu dari Tuhan Jadi mereka mengabaikan perintah Tuhan Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka Tuhan membuat mereka menggunakan kata-kata yang berbeda Mengubah satu bahasa menjadi banyak bahasa Ketika ada seorang pekerja memanggil kawannya Hei kawan aku butuh lebih banyak batu bata Tapi kawannya gak ngerti Dan mereka memanggil orang yang ada di bawah Hei kirimkan kami lebih banyak ter ya Eh orang di bawah Dia menjawab Oke kami akan mengirimkan air Bayangkan anak-anak betapa marahnya pekerja saat itu Mereka bekerja Semua pekerja mulai bertengkar Berkelai Kacau walau Mereka tidak bisa menyelesaikan menara Bahkan mereka tidak bisa saling mengerti Satu dengan yang lainnya Karena itulah kota itu disebut Babel Jadi akhirnya beberapa orang pindah ke timur Beberapa ke barat Beberapa ke utara Dan yang lainnya ke selatan Mereka akhirnya menyebar ke seluruh dunia Dalam kelompok-kelompok bahasa yang mereka bisa mengerti Dan begitulah asal-usul munculnya berbagai bahasa Yang berbeda-beda di bumi ini Nah anak-anak banyak pelajaran penting Yang bisa kita petik Dari cerita menara Babel ini Pertama kita harus menghargai Perbedaan bahasa dan budaya di antara kita Belajar untuk saling mengerti satu sama lain-lain Dua kita harus selalu menghormati Tuhan Dengar-dengaran apa kata firman Tuhan Tiga tidak boleh sombong Merasa tidak perlu Tuhan Mau mengandalkan kekuatan Dan kemampuan sendiri Saat menyelesaikan PR Atau pekerjaan rumah Ingat Ayat hafalan tadi mengatakan Manusia yang sombong akan ditundukan Dan orang yang angkuh akan direndahkan Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi Demikianlah firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.